Intro Pandemi COVID-19 mulai berdampak di dunia pendidikan dan lembaga keagamaan. 30 anak yatim dan du'afa penghuni panti Darul Aytam Wadu'afa Tahfizul Quran Al-UMM Smart Center di bawah naungan Yayasan Halimatu Sa'dia Amalia kini mulai terancam putus sekolah. Para donatur dan dermawan yang biasanya terus memberikan bantuan kepada para anak yatim dan du'afa kini mulai kesulitan dan tidak dapat lagi memberikan bantuan akibat pandemi COVID-19. Kesulitan ini terjadi sejak dua bulan terakhir ini, di mana pihak panti Darul Aytam Wadu'afa Tahfizul Quran Al-UMM Smart Center terus mengeluarkan biaya sandang pangan. Biaya sekolah termasuk biaya pembimbing kepada ketiga puluh anak yatim dan du'afa yang tinggal di panti Darul Aytam Wadu'afa Tahfizul Quran Al-UMM Smart Center sementara para donatur dan dermawan kini tidak dapat lagi memberikan bantuannya akibat dampak COVID-19. Dihawatirkan bila hal ini terus terjadi, ketiga puluh anak yatim dan du'afa di Panti Darul Aytam Wadu'afa Tahfizul Quran Al-UMM Smart Center yang kini masih menjalani pendidikan nantinya akan putus sekolah. Menurut Ketua Yayasan Halimatu Sa'dia Amalia, Muhammad Alwi Batubara, sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, pihak Yayasan sangat kesulitan dalam pembiayaan ketiga puluh anak yatim dan du'afa penghuni Panti. Dikarenakan para donatur dan dermawan yang selama ini terus memberikan bantuan, kini tidak dapat lagi menyalurkan bantuannya. Namun, akhir-akhir ini setelah memang musibah nasional kita COVID-19 ini, nah kami sangat kesulitan sekali di dalam pembiayaan anak-anak yatim du'afa ini, di mana setiap bulannya untuk satu orang yatim du'afa itu, kita harus keluarkan biaya untuk mereka Rp1.500.000.000. Rp1.500.000.000 itu termasuk itu sandang pangan, biaya sekolah anak-anak kita, termasuk juga memang itu biaya pembimbing dari anak-anak kita. Jadi 30 yatim du'afa itu setiap bulan sekarang itu harus kita menyediakan uang itu sekitar Rp45.000.000. Nah, selama ini, dana yang Rp45.000.000.000 tersebut itu kita peroleh dari para donatur dan juga para dermawan-dermawan yang sifatnya tidak mengikat. Nah, setelah COVID-19 ini, banyak dari donatur kita itu tidak bisa lagi untuk menyalurkan bantuannya. Nah, disinilah kesulitan kami saat ini, sementara anak-anak kita ini begitu bersemangat di dalam belajar menghapal Al-Quran, bahkan sampai sudah beberapa dari 30 anak kita itu, sudah bisa memang menghapalkan Al-Quran sebanyak 30 juz. Nah, semangat anak-anak kita ini tentunya tidak kita akan biarkan putus begitu saja. Pendidikan mereka terus akan kita perhatikan secara berkesenambungan sampai ke perguruan tinggi. Sekarang, tiga anak kita itu sudah kita pikirkan mereka sekarang akan masuk perguruan tinggi. Sementara para donatur kita itu sudah memang itu beberapa dari donatur kita tidak lagi menyalurkan bantuan mereka. Nah, disinilah kami harapkan bantuan dari para donatur kami mengetuk pintu hati yang terpanggil untuk memang itu mengikut serta di dalam melindungi, memberikan perlindungan kasih sayang, kebutuhan-kebutuhan anak yatim do'afa ini sehingga kami bisa melaksanakan amanah yang diembankan kepada kami ini. Mereka terus bisa bersekolah, mereka terus sehat dengan panganan yang kita berikan kepada mereka dengan panganan yang bergizi. Jadi sekali lagi saya permohon kepada pihak-pihak terkait instansi-instansi swasta maupun pemerintah untuk terus serta membantu kami di dalam pengelolaan Darwaitam wa Do'afa ini. Pihak Yayasan Halimatu Sa'dia Amaliah berharap pemerintah dan para dermawan terpanggil hatinya untuk memberikan bantuan kepada ketiga puluh anak yatim dan do'afa di Pantidarul Aytam wa Do'afa Tafizul Quran Al-UMM Smart Center. Kini sangat membutuhkan bantuan... Pihak Yayasan Halimatu Sa'dia Amaliah berharap pemerintah dan para dermawan terpanggil hatinya untuk memberikan bantuan Kepada ketiga puluh anak yatim dan do'afa di Pantidarul Aytam wa Do'afa Tafizul Quran, Al-UMM Smart Center kini sangat membutuhkan bantuan agar mereka tidak putus sekolah dan dapat melanjutkan pendidikannya. Tim Karya TV dari Dedy Serdang, Sumatera Utara